Pemirsa seekor hiu tutul ditemukan lebah terdampar di pinggiran pantai Mojosari, Kecamatan Puger Jember. Petugas harus melakukan penjagaan dari aksi penjarahan sebab upaya pertolongan dengan mendorong kembali satwa dilindungi itu ke tengah laut gagal akibat kendala ombak. Hiu tutul sepanjang 4 meter ditemukan seorang nelayan terdampar di pinggiran pantai Mojosari, Kecamatan Puger Jember pada Sabtu malam. Tim Sargabungan yang dihubungi warga segera tiba ke lokasi dan berupaya mendorong ikan yang kondisinya lemas itu kembali ke tengah lautan. Namun karena terkendala ombak tinggi dan minimnya peralatan, upaya pertolongan tersebut gagal dilakukan. Ikan berukuran besar itu kembali terseret ke pinggir hingga kondisinya semakin melemah. Untuk mengantisipasi dari aksi penjarahan, Tim Sargabungan di bawah komando Satpol Air Polres Jember harus melakukan penjagaan di lokasi sepanjang malam. Kami anggota Satpol Air Polres Jember melaksanakan penyelamatan Hiu tutul yang terdampar di perairan pantai Getem Puger. Saat ini dibantu oleh dari Relawat Berada Lalas dan Barat Daya. Kami berupaya semaksimal mungkin dan ternyata sampai saat ini Hiu sudah dalam keadaan kolab. Jadi kami mengalami sukitan untuk mengembalikan kehabitannya yang semula yaitu di perairan laut. Hiu tutul atau reikodon tipus diduga terdampar di pinggiran pantai ini lantaran faktor cuaca ekstrim yang terjadi di kawasan perairan selatan Pulau Jawa. Dari Pugar, Baron El-Safi menggabarkan untuk KCTV.